yang telah memudahkan dan menengahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majlis ilmu yang mulia ini yang semoga dijadikan dengan kedatangan kita sebagai majlis yang menambahkan ilmu nafi' dan juga dijadikan sebagai salah satu sebab diturunkannya kepada kita as-sakinah dan juga ditambahkan pahala dan genjaran kita diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa serta kesalahan kita semuanya tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sampai akhir zaman para jemaah, bapak ibu sekalian yang berbahagia insyaAllah ta'ala pada kesempatan malam yang baik ini kita akan masuk pada ayat yang ketujuh dari ayat-ayat yang memerintahkan kita maupun yang mengisyaratkan wajibnya mentaati Rasulullah SAW di dalam kitab Iqabul Himmah Littiba'i Nabiul Ummah SAW berkata, dan nulis kitabnya al-ayat yang ketujuh Allah SWT惦au selamat menikmati ayat ini tertuang dalam surat An-Nur ayat yang kelima buluh empat yang artinya katakan katakan kepada mereka orang-orang munafiqin yang mana mereka mendakwakan dirinya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwakan dirinya akan mentaati beliau alaihi salatu wassalam namun kenyataannya tidak demikian pula katakan kepada mereka orang-orang yang mengatasnamakan dirinya cinta kepada Rasul apa yang dikatakan ati'u'ullah ta'atlah kalian semua kepada Allah wa'ati'u'ur rasulah dan ta'atlah kalian semua kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sini kita mengetahui ketika Allah mengulangi lafat keta'atan wa'ati'u' dengan sigatul amru dengan fi'l amru di awal ati'u'ullah Yang kedua Ini menunjukkan Melakukan ketaatan Kepada Rasulullah secara mutlak Sebagaimana wajibnya Seorang Muslim Mentaati Allah Secara mutlak Jika kalian berpaling Katakan kepadanya Maka sesungguhnya Apa yang diwajibkan Dibebankan kepada beliau Rasulullah s.a.w Tidak lain dan tidak bukan Adalah hanya menyampaikan saja Dan tidak ada kewajiban Atas Rasulullah s.a.w Terkait dengan Perpalingan orang-orang yang Tidak mau melakukan Ketaatan kepada Allah Dan Rasulnya Wa'alaikum ma humiltum Dan Kewajiban atas kalian Apa yang dibebankan Kepada kalian Semuanya Dan jika kalian mentaati Mal muradhuna Apa ini maksud pada Kata Wa'alaikum titi'uh Ya'ni Dan jika kalian mentaati Rasulullah s.a.w Falha'uhuna ya'udu Illa Rasul A'layhi s.a.w Dhamir ha' disini Itu kembali kepada Rasulullah s.a.w Antum Ayuhal muslimun Wa'ayuhal munafiqun Nadumtum muti'a'una Lil Rasul Tahtadu Kalian Orang-orang muslim Demikian pula Orang-orang yang Mengatasi Namakan dirinya Islam Dikala orang-orang Munafik Jika kalian mentaati Rasulullah s.a.w Tahtadu Pasti kalian Akan mendapatkan Hidayah Akan terpimpin Berada di atas Siratul mustaqim Dan tidak ada Kewajiban Atas Rasulullah s.a.w Kecuali hanya Menyampaikan risalah Dari Allah s.w Wata'ala Ayat yang mulia Ini Ma'asyrah al muslimin Wal muslimat Memberikan kita Banyak sekali Faidah Yang pertama Wajibnya Mentaati Allah Dan mentaati Rasulnya S.a.w Yang kedua Sifat ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Adalah mutlak Apapun Disampaikan Di dalam Al-Quranul Karim Jika itu Perintah Wajib dikerjakan Jika itu Larangan Wajib ditinggalkan Demikian pula Ketika datang Dalam hadis-hadis Nabi yang mulia A'layhi s.a.w Jika itu Perintah Maka Wajib dilakukan Jika itu Larangan Wajib Ditinggalkan Tidak boleh Seorang Di antara kita Mengatakan Setiap yang dilakukan Al-Rasul Hukumnya Tidak Tidak Apapun yang Diperintahkan Al-Rasul Allah A'layhi s.a.w Mengandung Hukum yang Sama Sebagaimana Yang diperintahkan Allah Dalam Al-Quranul Karim Karena Nasibat Ketaatan Itu adalah Mutlak Wa'ati'ullah Wa'ati'ur Rasulah Taatlah Kalian kepada Allah Dan taatlah Kalian kepada Rasulnya Secara Mutlak Fainah yang Ketiga Ketaatan Kepada Rasulullah A'layhi s.a.w Sebab Mendapatkan Hidayah Dari Allah S.w.t Ketaatan Kepada Rasulullah Sebab Mendapatkan Hidayah Taufik Menakala Seorang Bermasiat Kepada Rasulullah A'layhi s.a.w Walaupun Dia berjalan Di atas Perintah Allah Dalam Al-Quranul Karim Namun Meninggalkan Sunnah Sunnah Rasulullah A'layhi s.a.w Maka Dia Dikatakan Menyimpan Jauh Dari Tuntunan Rasulullah Bahkan Terjatuh Dalam Kesesatan Karena Sesungguhnya Al-Quran Tidak Bisa Diwujudkan Kecuali Melalui Sunnah Rasulullah A'layhi s.a.w Sebagaimana Al-Quran Tidak Bisa Difahami Kecuali Dari Sunnah Rasulullah A'layhi s.a.w Dan Itu adalah Fa'ilah Yang keempat Siapapun Yang Bermasiat Menyelisih Rasulullah Berpaling Dari Ketahan Kepadanya Maka Berarti Dia Tergelam Orang Orang Yang Tersesat Fa'ilah Yang kelima Kewajiban Atas Rasulullah Adalah Hanya Menyampaikan Risalah Jika 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 Di antara Umatnya Yang Menyimpang Yang Jauh Bahkan Tersesat Karena Tidak Mau Mengambil Sunnah Rasulullah Berpaling Darinya Maka Tidak Akan Ditanya Rasulullah A'layhi s.a.w Terkait Dengan Keadaan Mereka Karena Kewajibannya Hanya Al-Balagul Mubin Hanya Menyampaikan Semata Sedangkan Kewajiban Umatnya Dan Ini Maksud Yang Keenam Adalah Mentaati Rasulullah A'layhi s.a.w Ketika Mereka Menyimpang Bermaksud Kepada Rasulullah A'layhi s.a.w Berpaling Dari Tuntunan Dan Sunnah Maka Ini Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah A'z.w Jal Kemudian Yang Ketujuh Berpalingnya Seorang Ya Berpalingnya Seorang Muslim Dari Sunnah Rasulullah A'layhi s.a.w Mengakibatkan Mendapatkan Murka Dari Allah Dan Terjatuh Dalam Kesesatan Yang Nyata Baik Dikatakan Disini Yatuh Yatuh Ta'ala Dikruh Kul Ya Muhammad Lihau La'ulang Maksimina Bile Jahda Aymani Him Lain Amart Tha'hum Ly Yatuh Juna W Geyre Him Min Amtik Atiyuh Allah Ayuh Al-Qawm Fima Amr Kum Be W Naha Kum An Him W Atiyuh Ar-Rasulah Fain Ta'atuh Lillah Ta'ah Allah Subhanahu Wata'ala Ketika berfirman Kul Katakan Yaitu Katakan Wahai Muhammad Kepada Orang-orang Yang Bersumpah Atas Nama Allah Ya Lain Amart Hum Ly Yakhru Juna Yang Mana Mereka Mengatakan Kalau Sekiranya Rasulullah Memerintah Kami Pasti Kami Akan Keluar Kalau Kita Melihat Asbab Nuzul Al-Ayah Akan Jelas Bagaimana Golongan Orang-orang Munafiqin Hanya Omong Di Muka Seolah-olah Meyakinkan Ketika Datang Perintah Rasul Mereka Akan Melakukannya Maka Datanglah Ayat Ini Yang Menjelaskan Bahwasannya Orang Muslim Sejati Adalah Mereka Yang Selalu Menjaga Ketaatan Kewaja Allah Sebagaimana Menjaga Ketaatannya Kepada Rasulullah Alayhi Salatu Wassalam Apabila Kamu Memerintahkan Mereka Mereka Nisai Akan Keluar Sebagaimana Ucapan Mereka Dan juga Katakan Hal ini Kepada Selain Orang-orang Itu Dari Umat Umat Fakama An Khitaba Mewajahun Lias Khasin Mu'ayyanin Kedalike Hadal Khitabu Mewajahun Ila Jami' Al-Ummah Sebagaimana Allah Barometer Sebuah Ayat Jika Data Dengan Lafaz Umum Maka Ini Semuanya Menunjukkan Keumuman Hukum Yang Terkandung Di Dalamnya Apa Yang Dikatakan Atu'allaha Ayuhal Qawm Taatlah Kalian Kebaju Allah Wahai Para Qawm Fima Amarakum Bih Pada Perkara Perkara Yang Allah Perintahkan Dan Perkara Perkara Yang Allah Laram Dan Ketaatan Kebaju Allah Azza Wajalla Tidak Keluar Dari Dua Hal Menjalankan Perintahnya Meninggalkan Larangannya Oleh Karena Para Ulama Usul Fikm Mengatakan At-tolabu Nau'ani Talabu Al-fi'li Wa talabu At-tarqi Ketika Datang Khitab As-shar'i Nasna As-shar'i Tidak Keluar Dari Dua Hal Pertama Dalam Bentuk Talabu Al-fi'li Yang Mana Allah Meminta Untuk Mengerjakan Dan Itu Nanti Akan Masuk Pada Kategori Amr Yaitu Perintah Dan Yang Kedua Talabu At-tarqi Yaitu Apa Meminta Untuk Meninggalkan Dan Ini Akan Masuk Pada Kategori Al-Istina Wa At-tarqi Nawahi Yaitu Meninggalkan Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Oleh Karena Itu Yang Namanya Ketaatan Itu Dibanggung Di Atas Dua Dasar Yang Pertama Menjalankan Perintah Allah Azzawajal Dan Yang Kedua Dengan Meninggalkan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kedua-duanya Ini Harus Berjalan Berdampingan Jika Ada Seorang Muslim Menjalankan Ketaatan Yang Melakukan Perintah Perintah Allah Namun Masih Melanggar Menerjang Batasan Allah Maka Ini Belum Masuk Kategori Orang Yang Bertak Dengan Sejati Sebaliknya Jika Ada Seorang Muslim Meninggalkan Larangan Larangan Allah Dan Bisa Menjaga Dirinya Dari Itu Semuanya Namun Tidak Melakukan Perintah Allah Itu Pun Belum Bisa Dikatakan Sebagai Orang Yang Bertak Di Makna Kalimah Yaitu Dengan Makna Yang Sejati Sampai Dua Poka Ini Dua Dasar Ini Terwujud Dalam Diri Seseorang Melakukan Menjalankan Perintah Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Taatlah Kepada Rasulnya Ini Pertama Yang Kedua Mengapa Demikian Karena Sesungguhnya Ketaatan Kepada Rasulullah Ini Merupakan Bentuk Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Bagaimana Seorang Dikatakan Taat Kepada Allah Jika Ia Taat Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Bisa Dikatakan Seorang Taat Kepada Allah Manakala Dia Menyelisihi Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Manakala Dia Menyampingkan Sunnah Sunnah Nya Meninggalkan Sunnah Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Kul Inkuntum Tuhib Bunallaha Fattabi'uni Yahbibkum Allah Katakan Jika Kala Menakwakan Kepada Diri Kalian Cinta Kewaja Allah Baram Maiternyai Apa Kata Allah Azzawajalla Ittabi'uni Ikutil Aku Pegang Sunnah Ini Jalankan Sunnah Ini Terapkan Lakukan Amalkan Nisaya Yuhbibkum Allah Allah Akan Cinta Kepada Kalian Seorang Mendapatkan Cintanya Allah Dengan Jalan Melakukan Ketaatan Dan Mengikuti Nabinya Yang Mulia Alayhi Salatu Wasallam Kemudian Pada Lafaz Ayat Wa Alaikum Atau Fainna Ma Alaihi Ma Hummila Karena Sesungguhnya Apa Yang Dibebankan Kepada Rasul Adalah Apa Yang Diwajibkan Untuk Disampaikan Artinya Kewajiban Rasul Allah Alayhi Salatu Wasallam Hanyalah Melakukan Menjalankan Apa Yang Allah Perintahkan Kepadanya Yang Berupa Menyampaikan Risalah Da'wah Risalah Islam Kepada Umat Dan Ini Yang Diwajibkan Allah Kepada Rasul Allah Makanya Ketika Ada Umat Yang Merupakan Umat Rasul Allah Banyak Penyimpangannya Terjatuh Dalam Kesesatan Melakukan Berbagai Macam Ibadah Yang Baru Maka Kembalinya Kepada Diri Mereka Masing-masing Dan Tidak Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Dan Tidak Akan Dimintai Pertanggungjawaban Terkait Dengan Umat Yang Menyimpang Nanti Pada Hari Kiamat Karena Kewajiban Rasulullah Hanyalah Menyampaikan At-tabliq Inna Ma'il Rasuli At-tabliq Kemudian Dikatakan Wa'alaykum Ma'hum Miltum Wa'alaykum Ayuhal Nas Antaf Alu Ma'al Zamakum Ma'aujaba Alaykum Min At-tiba'i Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Wal'intihai Ila Ta'atih Fima Amarakum Wanahakum Artinya Kewajiban Atas Kalian Wahi Manusia Adalah Melakukan Menjalankan Apa Yang Diwajibkan Atas Kalian Yang Berupa Ittiba'u Rasul Mengikuti Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Wal'intihai Lata'atih Dan Melakukan Ketaatan Kepadanya Fima Amarakum Wanahakum Pada perkara Yang kalian Diperintah Wanahakum Dan pada perkara Yang kalian Dilarang Untuk Menjauhinya Wama Ata'akum Rasul Fakhudu Wama Nahakum Anhu Fantahu Apapun Yang Dibawa Kepada Kalian Rasulullah Maka Lakukan Jalankan Ambil Dan Apapun Yang Dilarang Olehnya Maka Tinggalkan Laha Jalankan Jalankan tersebut artinya jika kalian itu wahai manusia wahai umat manusia wahai kaum muslimin secara khusus apabila kalian mengikuti mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan melakukan perintahnya meninggalkan larangannya pasti kalian terpimpin pasti kalian berada di atas kebenaran pasti kalian berada di atas hidayah kum namikah da'kan Tidak ada kewajiban Atas Muhammad Alayhi salatu wassalam Waiskalin manusia Kecuali hanya menyampaikan Risalah Allah Yang diambannya Kepada kalian semua Dan kewajiban kalian adalah Mentaati Rasulullah Alayhi salatu wassalam Oleh karna itu Di dalam kitab Al-usulul 3 Al-Mu'allif Rahimahullah ta'ala Wahuwa lima Muhammad bin Saliman bin Ali Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan Kepada Dua jenis golongan Siapa Jin Dan manusia Apa yang Allah wajibkan Ta'atahu Iaitu Untuk ta'at kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam Jika kalian Mentaatinya Maka Sejauh itu pula Kalian berada Atas kebenaran Jika kalian Menyelisi Rasulullah Alayhi salatu wassalam Maka sejauh itu pula Kalian akan Binasa Oleh karena itu Keselamatan Ini semuanya Terletak pada Usaha kita Jika kita Ingin meraih Keselamatan Dengan cara Mentaati Rasulullah Alayhi salatu wassalam Mengikuti Bilal Alayhi salatu wassalam Maka Sejauh itu pula Anda akan Diberikan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Manakala Anda Menginginkan Kebinasaan Maka Dengan Cara Kita Menyelisihi Memahsiati Meninggalkan Perintah Rasulullah Melanggar Larangannya Maka Sebesar itu Pula Kita akan Binasa Dunia Dan akhiran Kemudian Dimawakan Ucapan Abu Uthman An-Ni Saburi Rahimah Allah Ta'ala Kala Abu Uthman An-Ni Saburi Man Amr Sunna Ala Nafsih Qawla Wafi'la Natak Bilhikimah Waman Amr Al-Hawa Ala Nafsih Qawla Wafi'la Natak Bilhbidah Lian Allah Yakuul Wain Tutirau Tahtadu Baik Sublan Kita Terjemahkan Ucapan Abu Uthman An-Ni Saburi Kembali kita Sampaikan Hubungan Ayat Yang kita Bacakan Tadi Dengan Poin Utama Yaitu Ayat-ayat Yang memerintahkan Atau Yang mengisyaratkan Untuk Wajibnya Seorang Muslim Taht kepada Rasulnya Adalah Datangnya Perintah Allah Dengan Firmannya Ati'u Rasulah Wa Ati'u Ar-Rasulah Datang Dalam Bentuk Fi'il Amr Datang Dalam Bentuk Kata Kerja Perintah Wa Kullu Amr Yufidu Al-Wujud Dan Yang namanya Perintah Ini Hukumnya Wajib Untuk Dikerjakan Sebagaimana Wajibnya Kita Salat Ketika Datang Wa'akimu Salah Dan dirikan Oleh Kalian Salat Maka Demikian Pula Ketaatan Kepada Rasulullah Al-Wajib Dan Kewajiban Ini Sifatnya Mustamirrah Ilal Mamat Bal' Ilal Qiyam Sa' Sifat Ketaatan Di dalam Kita Menjalankan Kewajiban Ketaatan Kepada Rasulullah Itu Terus Menerus Sampai Kita Mati Atau Datang Hari Kiamat Karena Sesungguhnya Sebuah Perintah Ini Menunjukkan Akan Keberlangsungan Yang Terus Menerus Taip Ucapan Abu Uthman Anisaburi Ini Terkait Dengan Karakter Orang Yang Betul Betul Di atas Sunnah Dengan Karakter Orang Yang Menyelisun Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Kata Beliau Man Amara Sunnata Ala Nafsih Qawlan Wafi'lan Siapapun Orangnya Yang Membebankan Dirinya Untuk Berada Di atas Sunnah Rasulullah Mengikuti Beliau Menta'ati Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Baik Sara Lisannya Lisannya Mencantah Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam La Yakullu Ila Khaira Ia tidak Mengatakan Sesuatu Kecuali Yang Baik Illa Ma Fihi Fa'idah Atau Ada Fa'idahnya Wa Illa Samita Jika Tidak Ia Diam Yang Tidak Sunnah Rasulullah Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Dalam Masalah Ucapan Dan Juga Yang Lainnya Wa Fi'lan Dan Amal Perbuatan Kata Limah Natakabil Hikmah Niscaya Orang Ini Akan Berbicara Sarab Dengan Hikmah Hikmah Yang Ada Di Dalam Sebaliknya Dan Siapapun Orangnya Yang Melazimkan Membebankan Hawa Nafsunya Kepada Dirinya Yang Mengutamakan Hawa Nafsun Daripada Mengikuti Sunnah Mengikuti Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Baik Secara Ucapan Ataqah Perbuatan Natakabil Bid'ah Niscaya Orang Itu Akan Menelorkan Ia Akan Mengucapkan Perkara Perkara Bid'ah Perkara Perkara Baru Dalam Agama Yang Tidak Ada Dalilnya Sama Sekali Dimada Lianahu Qaddam Alhawa Ala Sunnah Karena Sesungguhnya Dia Mengutamakan Hawa Nasuhnya Daripada Mengutamakan Sunnah Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Dan Lebih Mengutamakan Untuk Mengikuti Hawa Nasuh Daripada Mengikuti Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Lianalah Yaqul Kata Abu Uthman Karena Sesungguhnya Allah Mengatakan Wa Intuti Uluk Tahtadu Jika Kalian Mentaati Rasulnya Pastikan Mendapatkan Hidayah Orang Orang Mengikuti Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Mengamalkan Sunnah Meninggalkan Larangannya Maka Tidak Mungkin Keluar Ucapan Ucapan Atau Keluar Perbuatan Perbuatan Kecuali Itu Semuanya Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Akan Tapi Orang Orang Yang Tidak Mentaati Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Pasti Dia Akan Menelurkan Memunculkan Perkara-perkara Baru Dalam Agama Wa Kala Az-Zuhri Rahimahullahu Ta'ala Al-Libam Zuhri Juga Mengatakan Min Allah Risalah Wa Al-Rasul Al-Balau Wa Al-Ala Al-Taslim Dari Allah Risalah Itu Berasal Risalah Itu Datang Wa Al-Rasul Al-Balau Dan Kewajiban Atas Rasulullah Adalah Menyampaikan Risalah Tersebut Wa Alayna Dan Kewajiban Atas Kita Semua Apa Kata Beliau At-Taslim Yaitu Berserah Diri Memasrahkan Urusan Kita Untuk Mengikuti Rasulullah Alayhi Salatu Dan Itulah Gayatu Ma'na Syahadat Ya'ana Muhammad Rasulullah Itulah Inti Dari Ma'na Syahadat Bahwasannya Muhammad Adalah Utusan Allah Subhanallah Kita Kita Menyerahkan Diri Kita Untuk Mengikuti Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Sebagai Mana Kita Menyerahkan Pasrahkan Diri Kita Untuk Tunduk Patu Dari Allah Al-Fatihah 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 Siapapun yang membuat aturan baru dalam agama ini Tata cara ibadah yang baru dalam agama ini Kemudian ia menganggap itu baik Maka sungguh orang tersebut telah menunduh Muhammad Mengkhianati risalah Allah Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan Karena Allah mengatakan pada hari ini Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Itu menunjukkan Rasulullah amanah Tidak menyembunyikan sedikitpun dari risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan Dan kita tahu Di antara sifat Rasulullah Sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Amanah Amin Dan itu terkenal di kalangan orang-orang Arab jahiliya Di hadis sifat Dan Rasulullah SAW juga telah memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya Dengan sempurna Dan dia telah menyampaikan Apa yang diwajibkan oleh Allah Azzawajalla Dengan persaksian Arabnya Al-yawma akimaltu lakum dinakumu atmamtu wa'alaykum ni'amati Pada hari ini Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian Demikian pula aku sempurnakan nimatku kepada kalian Ada? Monggo pak mus Terima kasih telah menonton! 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 menunjukkan jari telujuhnya ke arah langit dan kepada mereka para sahabat Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah sampai tiga kali dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun syariat Islam kecuali itu semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa salam wa nahnu ala mithlima syahidu syahidin dan kami atas apa yang mereka para sahabat saksikan pun kita juga menyaksikan mempersaksikan menjadi saksi atas kesempurnaan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam permasalahannya adalah ketika kita tidak mengetahui ini dan itu maka kurangnya kita belajar agama sejauh kita belajar agama maka sebesar itu pula kita mengetahui sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana sedikit waktu yang kita pakai untuk belajar maka sedikit itu pula ilmu yang kita ketahui oleh karena itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana dia setiap hari terus belajar belajar dan belajar tidak mungkin seorang akan bisa mengetahui sunnah mengikuti Rasulullah mengamalkan sunnahnya kecuali harus belajar terlebih dahulu karena itu adalah ilmu dan ilmu harus dicari tidak menunggu tidak datang dengan begitu saja makanya Islam memerintahkan kita untuk selalu menutup ilmu agama Nabi mengatakan menutup ilmu agama hukumnya wajib kepada setiap muslim demikian mula muslimah bahkan tidak ada perkara yang paling baik di dunia ini kecuali tiga hal karena semua dunia melaunah teraknat tiga hal tersebut diantaranya adalah belajar ilmu agama oleh karena itu belajar ilmu agama tidak akan ada habisnya belajar ilmu agama tidak mengenal batas usia dan tidak mengenal setat usia dia kapan belajar selama memiliki kesempatan roh masih dikandung badan maka kewajiban belajar agama akan tetap tegak pada pundaknya sampai dia meninggal sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pada akhir ucapan al-mu'allif dia mengatakan faya umat al-islam wahai umat islam hal adayna ma humilna apakah kita sudah menunaikan apa yang dibebankan kepada kita yaitu mentaati rasulullah alaihi salatu wassalam mengikuti beliau alaihi salatu wassalam melakukan perintahnya meninggalkan larangannya apakah kita sudah demikian jika belum maka hendaknya kita bersegera dari mulai kita mengawali dari kita belajar terdapat ilmu baru kita tunaikan baru kita amalkan sebagaimana yang diperintahkan oleh rasulullah alaihi salatu wassalam karena memang langkah awal untuk bisa mengikuti rasulullah meneladani sunnahnya menjalankan perintahnya meninggalkan larangannya adalah dengan kita duduk di majlis-majlis ilmu para ulama dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan di dalamnya kita mendapatkan ketenangan serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala baik sampai disini apa yang bisa kita kaji semoga bermanfaat bagi kita semuanya واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لها إلى أنت أسفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله